Intro Oke cuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bro Ricardo asing Oke cuy jadi kali ini saya pake masker nih Karena aduh sayang banget sekarang ini Corona udah mulai gini lagi cuy Udah mulai gimana ya Nyerang lagi di Tasik Udah bener-bener mau lockdown juga sih di Tasik Karena kan pertamanya kemarin di Jakarta tuh Nah sekarang Tasik juga udah mulai mau lockdown Udah seneng-seneng kemarin kan Udah nggak PSBB lagi Udah nggak ada corona lagi Udah aman gitu kan Nah tapi sekarang aduh sayang banget Sekarang udah mulai menyebar lagi nih virus corona Tapi mudah-mudahan kalian tetep safety Tetep pake masker Tetep jaga diri kalian Pokoknya harus banyak-banyak olahraga Jadi cuy ini bener-bener sedih banget sih Si Kiranti sekarang udah kinclong kayak gini cuy Sekarang diambil orang lain anjir Udah kayak cinta aja Udah dimulus-mulus Udah disayang Eh diambil sama orang lain Baca Tapi ini bener-bener Si Kiranti ini bener-bener motor yang Keren banget menurut saya Ini dia bener-bener saya urus dari awal Sampai sekarang kayak gini cuy Yang memang nggak lama sih Cuman ya mungkin Si Mas Tri dari Samarinda ini Mungkin lebih jodoh sama si Kiranti ini cuy Om pokoknya awas Ini harus dirawat Harus disayang banget Karena ini kesayangan banget Sampai kayak si Umar cuy Dan mudah-mudahan Ini si biru putih bisa dirawat juga Sama Mas Tri-nya oke Oh gila sih Jadi gini cuy Saya bener-bener nggak nyamka banget nih Pada Mas Tri ini Mas yang mau beli si Kiranti ini Jadi ini bener-bener Sultan sih yang beli Jadi Kemarin itu dia mau beli si Umar Cuman saya nggak kasih cuy Karena bener-bener sayang banget sih Bener masih sayang banget sama si Umar Dan harganya memang belum cocok juga sih Kalau beli si Umar gitu kan Nah lalu Saya tuh nawarin motor yang ini nih Yang Satria biru ini Yang kemarin sempat viral kan Ini warna biru putih itu Bener-bener sempat viral kemarin Nah ternyata Dia tuh bener-bener nawar-nawar-nawar Tapi nggak lama cuy Dia udah ngedilin harga dulu Dan harganya gila cuy Dia tuh sebenernya Saya gini cuy Saya nawarin 35 juta tuh Motor yang ini Tapi Dia tuh nawarnya 25 juta pertamanya Cuman Ya mungkin terlalu jauh ya Kalau misalkan turun 10 juta kan Nah saya Kemarin itu Stuck dulu Di harga 35 juta sebenernya Karena bener-bener Sayang juga sih Si Arizki Yang owner ini Nggak Ngesih juga sih Kalau misalkan Di bawah 30 juta Nah akhirnya Akhirnya motor ini tuh Dikasin 30 juta cuy Setelah itu Saya tuh Iseng juga Karena Si Kiranti kemarin Mau dijual juga kan Di IG juga Udah dipost sama saya Ternyata Dia tuh nawar juga Si Kiranti gitu kan Saya nawarin kemarin 22 nih Si Kiranti Entah gimana ya Tanpa basa-basi dia Ya udah lah 20 Langsung aja kirim katanya Saya jadi bingung Dia tuh jadinya Mau beli si Kiranti Atau mau beli Si biru putih ini gitu kan Saya kan nanya nih Bang Bang maunya beli yang kuning Apa yang biru putih Kata saya Ternyata Dia beli dua-duanya cuy Gila-gila-gila Sumpah Katanya dia tuh Bener-bener Ngikutin abang Katanya gitu kan Dia nge-subscribe Dari dulu Sampai sekarang Ngikutin si Umar Ngikutin jejak si Umar Nah kenapa saya Ini bertiga nih Sama si Umar Karena dia tuh Memang pertamanya Ngejar-ngejar banget Si Umar Cuman saya sayang banget sih Sama si Umar asli Karena mungkin Dia itu Udah nemenin saya Mungkin ya Dari awal vlog ini Sampai sekarang Gitu kan Nah akhirnya Dia tuh telepon Cuman Minta mastiin juga sih Yaudah Saya kasih nomor Telepon Video call Saya liatin motor ini Lalu dia Nawar-nawar-nawar Tanpa banyak Bahasa bahasi Dia Udah aja gitu kan Yaudah Saya nanti Mau transfer Katanya Bentar lagi Saya mau transfer Setelah itu Saya kan bingung Ini bener gak sih orang Gitu kan Ini tuh si Om yang Dari Samarinda Bener-bener Dia video call Langsung deal harga Langsung kirim uang Yang tadinya mau DP doang Dia langsung kirim cuy Dia langsung kirim 50 juta cuy Gila sumpah Dan sebenernya Saya telpon-telpon dulu Kargo apa Yang ngirim Dari Tasik Ke Samarinda Jadi Yang beli motor ini tuh Orang dari Samarinda cuy Subscriber Bro Ricardo Anjay Aduh bener-bener Ganyangkap banget sih Sumpah Cuman Saya sebenernya sayang juga sih Sama si Kiranti Tadinya gak bakal digiwal Pengennya sih Saya juga Nambah yang warna merah Gitu kan Biar ada Merah putih Kuning putih Dan biru putih Cuman ya apalah daya ya Mungkin Uangnya kan Sekarang lagi kayak gini ya cuy Mungkin nanti Kedepannya Saya juga Mau Nyari lagi lah Mudah-mudahan Kalau ada rezeki Saya pengen nyari temen si Umar juga Gitu kan Nah setelah telpon Dia chat sebentar Minta KTP saya Minta nomor rekening Ternyata dia bener-bener langsung cuy Dia bener-bener langsung Nge-cashin motor ini Dua-duanya Karena dia takut cuy Karena dia takut Diambil sama orang lain Nah ini nih Nah cuy Ini tuh bener-bener Gak lama banget Dia nawar-nawar Ditelepon Langsung dia Cashin cuy Nah ini yang Lumba nih Dia nge-cashin yang Lumba Dan ini Nge-cashin yang Hiu Gila sih sumpah Ini orang Ini orang bener-bener Sultan mungkin ya Dan katanya Dia minta Bang Tolong videoin dong Katanya Biar perpisahan Sama si Umar juga Katanya Wah gila sih Bener-bener terima kasih banget Sama Mas Tri Dari Samarinda Bener-bener Terima kasih banget sih Mudah-mudahan nanti Si Kiranti Sama Si Biru Putih ini Bisa Nemenin Masnya kan Bisa Nemenin jalan-jalan Bisa nemenin Ngopi gitu kan Dan bener-bener Ditunggu banget sih Untuk Main ketasi kesini Oke Nah cuy jadi Ini tuh memang Bener-bener membuktikan Kalau misalkan Kita hobi Lu hobi Berapapun Harganya Ngepeduli Berapapun harganya Pasti ditebak cuy Jadi Gini cuy Motor Lumba Itu 30 juta Mending beli NM kan baru gitu kan Mending beli PCX baru Tapi kan ini Bukan tentang harga Mungkin ya Mungkin ini Tentang history Tentang nilai Gitu kan Coba NMAX PCX Bisa gak Ngulangin 20 tahun Gitu kan Ini motor kan Udah 20 tahun Hampir 20 tahun Dan ini Si Kiranti Juga hampir 20 tahun juga Nah jadi History Cerita itu Memang lebih mahal Daripada harga Motor baru cuy Ini bener-bener Ngebuktiin sih Dan ini kan 20 juta Mending beli Aerox baru Gitu kan Tapi dia bener-bener Karena hobi Karena suka Berapapun ditebak Gitu kan Meskipun ini motor tua cuy Wah gila sih Salut banget Dan saya juga Terhadap motor ya Kayak gitu cuy Kalau misalkan Saya gak suka Meskipun motor itu murah Ya buat apa dibeli Gitu kan Tapi kalau misalkan Lu hobi motor Lu suka motor Berapapun harganya Kalau lu suka Lu pasti beli Gitu kan Nah NSR Terus 125Z Itu kan Harganya bener-bener Gila sih cuy Itu memang Karena dia Mempunyai History Dia mempunyai Nilai yang bener-bener Tinggi gitu kan Dia punya Kenangan Yang gak bisa dibeli Sama motor-motor Baru sekarang Gitu kan Bahkan Motor NSR itu Bisa Nyaingin harga ZX25R cuy Kalian percaya Atau enggak Sekarang Ada yang 100Juta Ada yang 150Juta Oh gila sih Sekarang NSR Bener-bener Di atas banget Harganya cuy Oke cuy Sekarang Jadi Kita langsung aja Naikin Si Kiranti Sama si Biru Putih Jadi sekarang Saya mau sama Berajani Sama Berajas juga Karena kalau Sendiri kan Gak bisa cuy Makanya Udah jombol Sendiri aja Gitu Hahaha 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 Yeah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton